Sekarang sudah membuat konsumsi pres, oh tidak, bisa saya caranya kemana kasaan yang bisa bermain bagus dan bisa berpikir ke dalam latar belakang. Silahkan. Ya, pertama wajah sebetulnya bisa berguna dengan baik hari ini, misalnya karena meds juga sama segera, ya memang. Mungkin so far, keseluruhan mirip-mirip hampir sama daya yang kemarin si meds hari ini. Waktunya saya pertama menguasai permainan dan setelah itu lagi ada perubahan permainan juga dan setelah interval saya coba buat apa ya, lebih merubah juga dan lebih sabar juga dalam menjalani strategi-strateginya. Dan ya, keji Tuhan, setelah itu juga bisa dari perubahan-perubahan itu bisa berjalan dengan baik, itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, kakau ya, selanjutnya. Ya, jadi permainan yang biasa. Jadi, satu-satunya makhluk penerbangan Indonesia. Ya, bagaimana gimana? Ya, maksudnya balik lagi juga. Memang semua pemain kan punya chance yang sama, punya kesempatan yang sama. Tapi, yang terpenting ya bagaimana bisa mempersiapkan diri sendiri dulu sih, maksudnya dari pikiran juga nggak mau terlalu mikirin cuma satu-satunya atau gimana. Jadi, nggak mau terlalu apa ya, merubah pikiran sendiri juga. Karena memang fokusnya coba buat bermain dengan baik, bisa mengeluarkan semua kemampuan yang udah dilatih di BSD. Dan bisa memperbaiki performa demi performa sih, karena menurut saya bisa menang lagi. Kemarin ada kesempatan buat balik performa, hari ini ada lagi dan besok ada kesempatan lagi. Jadi ya, saya coba buat memikirkan itu sebagai kesempatan. Jadi, saya nggak mau nyanyi-nyanyi kesempatan. Oke, nggak lagi? Silahkan, silahkan. Maksud. Jadi, buang-buang buat perangai awal dari 2004, hasilnya kurang memuaskan. Apakah di Indonesia masih lebih? Jadi, satu titik balik. Buang-buang Indonesia di tahun 2020. Ya, memang awal tahun di Malaysia dan India memang dari hasilnya sendiri kurang memuaskan. Buat saya pribadi juga, tapi dari segi performa yang saya bilang tadi, memang dari setiap turnamen dari Malaysia dan India, dua turnamen itu ada evaluasi kita sendiri. Dan kita sama-sama sebagai Tunggal Putra coba buat terus evaluasi, terus memperbaiki. Semoga di Indonesia masa minggu ini bisa lebih baik lagi. Bukan cuma itu sih, karena yang kemarin sudah saya sempat bilang. Dari turnamen-turnamen, dari setiap latihan, ini semua maksudnya bisa dibilang. Kalau kita bisa bilang, sebagai persiapan nanti sampai oleh India. Kita mikirnya dari setiap turnamen ada evaluasi, setiap minggu ada evaluasi. Ya, semoga nanti lebih baik lagi dari segi performa. Bukan ada performa sih dari mental, pikiran juga, dari feeling di lapangannya kayak gimana. Dari setiap, misalnya ada kendala di lapangan, misalnya A harus kasihnya gimana, B harus gimana. Jadi memang kita setiap abis meds juga ada evaluasi sama pelatih kayak gimana. Kita share tukar pikiran, menurut saya gimana, menurut pelatih gimana. Dan ya so far komunikasi semua sih berjalan dengan baik. Dan ya semoga dari evaluasi dari Malaysia dan Indonesia bisa berbuah baik di minggu ini. Bagaimana lagi? Oke, gimana? Ya, penting di pertandingan besok kan ketemu antara suliam atau blogging. Kira-kira penting sendiri, guna-gunaan lain gak sih untuk semua pemain ini? Dan kira-kira apa strategi yang disiapin buat pertandingan besok? Kalau menurut saya dari dua pemain ini ya maksudnya memang kita udah sama-sama pernah ketemu sebelumnya. Dan pasti belum tahu juga siapa pemainnya yang bakal jadi pelawan saya besok. Dan untuk strategi ya rahasia loh. Pas nanti juga ada diskusi juga sama pelatih untuk match besok seperti apa, strategi apa. Karena maksudnya mau lawan suliam atau lawan blogging pasti persiapan cara main strategi juga agak berbeda. Jadi nanti ada, pasti ada diskusi lagi sama. Ada lagi? Jokok? Baik. Terima kasih pada aktualisius hari ini.